Intro Ya, hari ini saya akan buka dengan pantun seperti biasa, boleh ya Bu ya? Boleh Pergi ke Itali makannya spageti Cakgu Spagetinya panas, makannya pelan-pelan Cakgu Siapkan bekal untuk dia akhirat nanti Cakgu Agar kelakta ada penyesalan Cakgu Hadis riwayat muslim menyebutkan apabila manusia meninggal dunia Terputuslah segala amalnya Kecuali dari tiga perkara Sodakot jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak soleh Itulah tabungan akhirat yang kita sudah meninggal pun insya Allah terus mengalir Itulah tema kita hari ini yaitu tabungan akhirat Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tema kita adalah tabungan akhirat Memang ada tiga perkara yaitu sodakot jariah Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan Sodakot jariah ini memang sodakot atau sedekah yang kita keluarkan Padahal saat kita itu masih hidup Berikan kepada siapapun yang memang membutuhkan Dan dengan catatan niatnya lillahi ta'ala Jadi jangan sampai sedekah itu kita berikan Niatnya cari untung di dunia Sedekah diberikan Wah saya mau sedekah Ya sedekah untuk memang tabungan akhirat sedekah karena Allah ta'ala Yang sudah itu sudah dituntunkan oleh Allah, tuntunkan oleh Rasul Jadi nanti pahalanya memang di akhirat Tapi kalau sedekah kita itu hanya cuma minta Biar nanti dikembalikan 10 kali lipat 700 kali lipat Ya sudah ditelen aja itu 10 kali lipatnya Judulnya ikhlas tapi ada harapan seperti itu Jadi mengganggu ikhlasannya Iya gak ikhlas namanya Walaupun judul saya ikhlas Aduh mudah-mudahan dapat lagi nih bangsa Tetep aja jadi gak ikhlas Iya gak ikhlas karena ikhlasnya kita orang-orang muslim itu rata-rata itu di mulut Jadi aplikasinya, aplikasi itu yang dikerjakan itu gak sama dengan apa yang diomongkan Makanya harus semuanya ikhlas Jadi kalau omongnya sedekah ya karena Allah cukup Gak perlu Gak perlu ada embel-embel yang lain Dan harapan-harapan Harapan-harapan itu gak nanti di akhirat aja Biarlah Allah nanti yang mengatur Nah itu ya sama Kalau kita sholat niatnya harus lillahi ta'ala Kita baca Quran niatnya lillahi ta'ala Sama akhirnya Jadi niatnya satu Lillahi ta'ala semuanya lillahi ta'ala Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kelihatan ibadah Tapi kalau untuk duniawi ya nanti Insya Allah gak ada tabungan di akhirat Insya Allah seperti itu Kemudian ilmu yang manfaat Ilmu yang manfaat itu yang mana Apakah ilmu itu untuk kemajuan dunia Allah wa'alam ya Tetapi ilmu yang manfaat itu adalah Ilmu apapun yang diajarkan di dunia ini yang berdasarkan akidah Jadi kalau mamanya saya sebagai guru matematika mamanya Ya itu hitung-hitungan ini ilmu dunia Kalau bisa menjadikan manfaat ya Ilmu yang masih dipergunakan itu adalah ilmu yang hubungannya dengan akhirat Jadi dia memang mengajarkan Saya mengajarkan matematika Tapi sehari-hari dibalik saya mengajarkan matematika Tetap saya selipi tentang akidah Jadi itulah yang masih manfaat Dan pada waktu mamanya boleh itu menjadi ilmu yang manfaat Jika dia mengajarkan matematika Sebelum mengajarkan basmala Setelah mengajarkan hamdalah Itu terus dikerjakan Karena apa? Melakukan sesuatu Kalau matematika kan gak bisa dipergunakan untuk yang macem-macem ya Untuk korupsi kan gak bisa ya Jadi kalau matematika gak bisa digunakan untuk korupsi Fisika yang gak bisa Kimia gak bisa Tapi kimia untuk merusak orang lain masih bisa Ilmunya Yang bisa digunakan Yang negatif Betul masih bisa Nah ilmu-ilmu inilah yang harus kita ketahui Bahwasannya Semua hal yang kita kerjakan dunia harus satu Lillahi ta'ala Diawali dengan basmala Ilmu dunia itu termasuk makan Termasuk minum Sama Ilmu yang manfaat Mengatur rumah tangga Mengatur suami Mengatur istri Sebagai imam yang baik dan sebagainya Ini ilmu dunia Tetapi itu bisa menjadi akhirat Kalau memang diawali dengan basmala Dan setelah kita mengerjakan sesuatu diakhiri dengan hamdallah Nah ini akan menjadi ilmu yang manfaat Ibu mandiin anak Dengan basmala Selesai hamdallah Alhamdulillah itu ilmu akhirat nanti Tapi ibu Gak basmala Anak rewel Teplas Nah Dikit-dikit melotot Lah itu ilmu akhirat sih sebenarnya Tapi bagian yang nyemplung neraka nanti Karena bisa sebaliknya juga ya Dosa pun bisa dosa jariah juga Iya Dosa jariah juga ada Jadi gak cuma amal jariah Dosa jariah ada Fitnah Jadi orangnya ini memfitnah Disebarin kok Sebarin temen-temennya Masih kurang puas Sebarin ke Youtube Kurang puas Sebarin ke Facebook Ketika fitnah itu terus menyebar Itu akan mengalir Dosa-dosanya Nah itu gak pernah itu Difikirkan kita-kita yang muslim Muslim saya bilang muslim Baru dua yang dibahas ya Amal jariah dan juga ilmu bermanfaat Satu lagi belum kita bahas Mengenai anak soleh Nanti kita bahas Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Siraman Kolbu Sejuka Mati Tiga yang bisa mengalir terus Apa saja Ibu Yang pertama Amal jariah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Pinter Tepuk tangan Ibu Nanti Ustaz menyebutkan Baru dua yang dijelaskan ya Tapi berbicara mengenai ilmu yang bermanfaat Ini salah satu yang membuat saya pribadi Dan pasti mungkin Ustaz juga merasakan Kita semangat setiap pagi itu adalah Menyebarkan ilmu yang bermanfaat Insya Allah ya Insya Allah Ketika ada yang datang Seorang tua datang kesini Mengaku dulunya Melakukan kemusrikan Karena menyaksikan acara ini Akhirnya sadar Tidak pernah kedukun lagi Tidak berbuat musrik lagi Suka Haru Haru Dan ketika itu dilakukan terus Insya Allah Apa yang kita sampaikan Akan bermanfaat Dan kita Insya Allah Mendapat pahalanya juga Ustaz ya Insya Allah Meniatkan karena Allah Ta'ala Pahala itu insya Allah Ngalir sendiri Begitu pun dan kehadiran Ibu-ibu dan Bapak hari ini Juga seperti itu ya Iya Oke Menuju ke yang ketiga Ustaz Anak soleh Jadi Nambahin lagi Bahwa Dosa jariah tadi Itu yang sering Disebar-sebarkan lewat Facebook Sosmet ya Sosmet Itu Tidak Tidak paham bahwa Kalau dia nyebarkan Kalau dia memang tidak tahu Dan dia tidak belajar Itu akan menjadi fitnah Fitnah itu akan menjadi Dosa jariah Dosa jariah itu Nanti akan Head to head Ketemu dengan Amal soleh Padahal namanya Amal soleh itu Kita tidak pernah tahu Amal soleh kita itu Seberapa besar Tetapi kalau kita Semakin benci Dengan seseorang Dan kita menyebarkan Sesuatu Disosmet itu akan menjadi Dosa jariah Dosa jariah Dan jangan lupa Jangan kita berpikir Bahwa kita itu Amalnya lebih tinggi Daripada dosa Kalau kita sudah berpikir Seperti itu Habis kita Serius Saya ajak itung-itungan Saya ajak itung-itungan Saya aja Gak usah para melekat Saya aja Itung-itungan Pengen tahu Itung-itungan neraka Sama surganya Kita sholat Berapa menit 5 menit Kita berpikir aja Otak kita Otak kita itu Nanti akan bersaksi Otak Mata Telinga Mulut Jantung Tangan kaki Itu akan bersaksi Ini nanti di akhirat Pada waktu otak kita itu Senantiasa Suhuzon terus-menerus Ini negatif Setelah otak Suhuzon Mulut berkata Ini negatif lagi Kemudian Dengan Dengan omongan Run line Kita terpanasi Kita telinga Mendengar tidak suka Itu dosa Kemudian keluar Lewat mulut Dosa Kemudian muncul lagi Lewat marah Jantung kena Marah itu Melalui tangan Tangan kena Berapa waktu Antara sholat kita 5 waktu itu Dengan Dosa kita Perbandingannya Itu aja Gak usah Yang mikir-mikir Belum lagi sholatnya Kadang-kadang kita Mikir yang lain-lain juga Nah Betul itu Makanya jangan merasa Kita itu hebat Tentang masalah ibadah Sudahlah Rundo aja Biasa kita belajar Kita belajar Kita belajar Seperti itu Kalau memang itu Udah lah Gak usah malaikat Saya aja Ya hitung-hitungan Gitu aja Dari segi waktu Dari segi waktu aja Dari segi waktu Sama jenisnya dosa aja Udah itu aja Belum nanti dengan anak Belum nanti dengan istri Belum nanti dengan pekerjaan Belum nanti yang dikerjakan Pake basmalanda Belum lagi Alhamdulillah Selesai kita Masuk neraka Apa yang mau disombongin Iya Dan mengenai anak soleh Sudah jelas Anak soleh Lebih panjang juga Dengan anak soleh Kita meninggal Anak soleh terus Berbuat kebaikan Mendoakan kita Kita mendapatkan Pahalanya juga Jadi didiri anak soleh itu Insya Allah Pasti akan ada Orang tua yang soleh Atau soleha Yang jelas bagaimana Kita mendidik anak itu Menjadi soleh Kita harus soleh Atau soleha dulu Jadi baru nanti Hidayah Allah Akan diberikan Kepada anak-anak kita Nah insya Allah Mudah-mudahan Anak kita menjadi Anak yang soleh soleha Insya Allah Insya Allah Oke sudah jelas Insya Allah tinggal dilakukan Dan dilaksanakan Itu yang sulit Oke Ustadz